Hai semua, nama aku Dinda Kaniaginatia, aku mahasiswa tingkat akhir Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kali ini aku akan menceritakan tentang tugas akhirku yang berjudul eksplorasi kulit singkong untuk pembuatan komposit sebagai bahan material tas wanita. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat produksi singkong terbesar di dunia dengan urutan keempat yang menghasilkan 19-20 juta ton singkong per tahunnya. Pada 2019, tercatat data dipgian tanaman pangan, luas area penanaman singkong sebesar 620,50 hektare yang menghasilkan 16,35 juta ton singkong per tahunnya. Pada periode tahun 2016-2020, konsumsi nasional singkong meningkat menjadi 3,22 persen. Umbi singkong mengandung kulit singkong sebesar 16 hingga 20 persen dari bagian umi singkong itu sendiri. Pada tahun 2019, produksi umi singkong sebanyak 20,8 juta ton di mana potensi kulit singkong di Indonesia mencapai angka 2,6 juta ton per tahunnya. Ketersediaan singkong untuk dikonsumsi per kapita per tahun mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat sebesar 15,07 persen yaitu dari 57,21 kilogram. Pada umumnya, bagian yang dimanfaatkan adalah daging umi dan daun singkong. Sedangkan kulitnya seringkali disepelekan dan dianggap sebagai limbah dari tanaman singkong. Problem selanjutnya adalah fast fashion. Permasalahan industri fast fashion bermula dari industri fashion yang selalu mengikuti perubahan tren di dunia dan terus memproduksi produk fashion dalam jumlah yang banyak. Mereka kemudian memasarkan produknya kepada konsumen untuk membeli dan menggunakan produk fashion tersebut. Banyak produk fashion yang akhirnya dibuang dan menjadi non-limbah yang tidak dapat terdaur ulang dan dapat menjadi racun bagi lingkungan. Karena kebanyakan produk fast fashion menggunakan material yang murah dan tidak dapat terlaluan sehingga dia tidak ramah lingkungan. Namun dari sudut pandang lain, fast fashion sendiri juga memiliki dampak positif baik bagi producen maupun konsumen. Producen mendapatkan keuntungan dari permintaan konsumen yang terus bertambah karena pangsa pasarnya merupakan generasi muda yang sangat muda dipengaruhi oleh sesuatu yang sedang tren. Dari permasalahan yang telah dijabarkan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Limbah pasar berupa kulit singkong dapat dimasukkan ke dalam ranah fashion melalui bio-leather. Jadi bio-leather disubstitusi ke dalam ranah fast fashion untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh material yang murah dan tidak dapat di daur ulang. Selanjutnya yaitu bio-leather. Bio-leather atau biomaterial menggunakan bahan-bahan alami dan berkelanjutan sebagai pengganti serat sintetis dan bahan kimia yang umumnya digunakan dalam produksi pakaian fast fashion. Penggunaan biotekstil atau bio-leather dalam fast fashion dapat membantu mengurangi konsumsi sumber daya alam, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mengurangi limbah tekstil. Untuk mengetahui cara pembuatannya bisa cek video setelah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Setelah dilakukan eksplorasi material, dilakukan analisis bentuk dan konsep desain untuk menentukan bentuk bentuk yang akan dirancang pada sebuah tas wanita.